selamat menikmati dan pastinya bermanfaat muffin merupakan kue atau cemilan yang biasanya digemari oleh anak-anak karena rasanya yang manis dan mengenyangkan namun membuat cemilan ini tergolong sulit ya guys ya yang pertanyaan yang pertama ya apa teknik yang terbaik yang dipakai saat membuat muffin memakai mixer, pengocok kawat atau sebuah garpu untuk hasil terbaik gunakan mixer dan untuk menyempurnakan hasil akhir selalu kocok telur beberapa menit sebelum dimasukkan ke dalam adonan karena hal ini dapat melembutkan tekstur muffin penggunaan alat pengocok kawat dan garpu tidak menambah baik hasil akhir dan hanya akan melelahkan tangan kamu saja sehingga alat pengocok kawat dan garpu akan jatuh dengan sendirinya lalu bagaimana mendapatkan hasil muffin yang memiliki permukaan yang merekah memiliki rata keretakan cantik ya guys ya taburi permukaan muffin dengan bahan taburan seperti kerambol atau gumpalan yang terbuat dari campuran mentega gula halus dan terigu ya guys ya lalu suhu yang tepat untuk membanggang muffin gunakan suhu 200 sampai 2100 celsius saat memanggang muffin panaskan selalu oven hingga suhu tersebut baru masukkan muffin adakah tip agar potongan buah-buahan yang ada dalam adonan muffin dapat menyebar rata saat muffin matang bekukan adonan muffin beberapa hari sebelum saat memanggang akan membantu potongan buah-buahan menyebar rata ya guys ya pastikan selalu memasukkan potongan buah-buahan di akhiri proses pengadukan bagaimana menjaga muffin agar tetap lembab kuncinya dengan menggunakan bahan berkualitas baik dan sesuaikan resep kamu ya sebagai contoh ukuran telur pada masing-masing negara berbeda kandungan air dalam telur memberikan muffin lebih lembab jika dalam resep dicantumkan 2 butir telur ukuran besar tapi kamu gunakan 2 butir telur ukuran sedang hal ini akan mempengaruhi hasil muffin kamu ya guys ya nah disini ada contoh ukuran telur ya guys ya dari small, medium, large sampai extra large dan dicantumkan angka gramnya ya guys ya untuk muffin coklat menggunakan dark, brown sugar, dan minyak dan tidak menggunakan mentega ya guys ya brown sugar dan minyak akan membantu muffin lebih lembab untuk muffin dengan isian buah-buahan gunakan minyak dan buah-buahan dalam keadaan beku atau bekukan buah-buahan segar semalaman buah-buahan yang sebelumnya dibekukan akan mengandung ekstra kandungan air hal ini akan membantu menambah lembab muffin ya guys ya jika kita membuat adonan muffin dalam porsi banyak untuk beberapa hari apa tempat terbaik untuk menyimpan adonan? freezer jawabannya guys ya sebenarnya kamu bisa memanggang adonan muffin sesuai yang kamu perlukan dan simpan sisa adonannya dalam freezer sampai kamu ingin memanggangnya lagi kebanyakan muffin pada umumnya dibuat dengan cara yang sama dan yang terakhir adalah sebaiknya kita memanggang muffin dalam oven atau microwave selalu panggang muffin dalam oven gas atau elektris oven oven yang memiliki rotasi dapat memutar akan lebih baik ya guys ya seperti contoh gambar di bawah ini ya guys ya oke guys sekian saja info dari arekage channel semoga info ini bermanfaat ya guys ya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya see you bye bye